yo what's up guys selamat datang kembali di channel saya Tom VX semoga kita semua selalu di jaga oleh Tuhan, diberkati terus dan dijauhkan dari virus corona dan segala macam penyakit dan semoga kita semua selalu dilindungi, amin kali ini saya belum touring lagi ya belum jalan-jalan jauh lagi alasannya sih simple sih karena musim hujan bukan saya takut hujan atau takut air saya jaga-jaga lah ya karena seperti yang kita tahu belakangan ini dari semenjak tahun 2020 hujan nya itu bisa dikatakan cukup deras juga lagi males kemana-mana tapi kerjaan juga kan kadang bikin pusing ya jadi yang ada salahnya kita healing-haling lah kayak bahasa gaulnya itu dan pernah nonton juga di channel yang lain lah atau di ya di meme-meme gitu bahwa healing-haling teh kucing katanya kalau buat saya pribadi penggunaan kata healing-haling gak tepat mungkin lebih tepatnya adalah refreshing udah back to basic refreshing udah paling bener lah gak ada instagram ini ya akhirnya kita berdua memutuskan untuk refreshing ke suatu tempat kebun raya cipodas ya dekat tempat dari rumah cuman bedanya adalah gini saya kebun raya cipodas tidak lewat jalan biasa dari tempat A ke tempat B butuh waktu sejam atau dua jam sama kita bisa jadi tiga empat jam bahkan jumlah jam karena kita suka melalui jalan-jalan yang tidak biasa seperti itu oke ya kita lihat seperti kalian ketahui ya kebelakangan ini kalau kalian lihat di media sosial mungkin banyak pengendara motor atau mobil atau kendaraan besar lah ya mungkin karena situasi dan kondisi sepertinya mereka stress di jalan atau stress di pekerjaannya intinya saya harap semoga semua baik-baik saja maka dari itu saya dan istri jarang melalui jalur-jalur besar karena biasanya jalur besar itu rame macet pandet kita ngambil jalur yang terbiasa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena perjalanan sudah makan waktu 3 jam 4 jam akhirnya kita putuskan untuk ke island bee kenapa milik island bee karena gini sebelum berangkat istri ngomong pengen makan sotomi di Bogor di Bogor sebenarnya ada kejadian lucu tadi sebelumnya karena sebelumnya sebelum kita berangkat sebenarnya kita makan sotomi tapi gak di Bogor di Bekasi sarapan dulu makan sotomi selamat lagi makan sotomi dia bilang maunya yang asli yang di Bogor begitu selamat menikmati 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 sekarang kita penyang balik lagi ke tujuan utama kita akan ke di Bontraya Cibodas, karena di WIB kita bisa memotor ke dalam melilingin ke Bontraya Cibodas lah ya dalamnya lumayan, kalau nggak sampai sekitar 3 atau 4 kita tunjun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ngapain juga ya, nanti ditutup nggak bisa keluar lagi kita yaudah akhirnya kita putuskan untuk pulang tapi hujannya sangat deras jadi pada saat kita pulang, hujan mulai turun, cukup sangat deras, akhirnya kita nerduh hingga hujan mulai meredah selamat menikmati selamat menikmati